Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk, dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki, dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yeremia Pasal yang ke-33, ayat yang ke-9, dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Judul Renungan kali ini, Membangun Kembali Rerentuhan, ditulis oleh Amy Beauchampai. Pada usia 17 tahun, Duwaini harus meninggalkan rumah keluarganya di Manenberg, Cape Town, Afrika Selatan, karena kebiasaannya mencuri dan kecanduan pada heroin. Ia tidak pergi jauh, hanya ke halaman belakang rumah ibunya. Di sana ia menyerikan pondok dari seng bekas yang kemudian dikenal dengan julukan kasino sebagai tempatnya menggunakan narkoba. Namun pada usia 19 tahun, Duwaini bertobat dan percaya kepada Yesus. Perjuangannya melepaskan diri dari narkoba begitu panjang dan melelahkan, tetapi akhirnya ia berhasil bebas. Berkat pertolongan Allah dan dukungan teman-temannya sesama orang percaya. Sepuluh tahun setelah Duwaini mendirikan kasino, ia bersama teman-temannya mengubah pondok itu menjadi sebuah gereja rumah. Tempat yang dahulu gelap dan menakutkan, sekarang menjadi tempat untuk beribadah dan berdoa. Para pemimpin gereja itu melihat Iremia 33 sebagai rujukan. Bagaimana Allah sanggup membawa kesembuhan dan pemulihan bagi manusia. Dan tempat, seperti yang dilakukannya kepada Duwaini dan tempat yang bernama kasino. Kepada umat Allah yang masih di pengasingan, Nabi Iremia mengatakan bahwa meskipun kota mereka tidak akan diselamatkan, Allah akan memulihkan umatnya dan kembali membangun mereka. Dengan menyucikan mereka dari segala dosa, sebagai hasilnya, kota mereka pun akan membawa kegirangan, kebanggaan, dan kehormatan baginya. Ketika kita tergoda untuk menyerah terhadap dosa yang menyebabkan kita hancur dan menderita, teruslah memohon kepada Allah agar dia membawa pemulihan dan pengharapan, seperti yang telah dilakukannya di halaman belakang sebuah rumah di Manenberg. Sahabat Taudibi, pernahkah Anda mengalami pemulihan dari Allah dalam hidup Anda dan orang lain? Kesembuhan apa yang Anda butuhkan darinya hari ini? Ya Allah, terima kasih karena engkau telah menumbuhkan tunas baru dalam kehidupan yang kelihatannya sudah mati. Teruslah bekerja dalam diriku agar aku dapat membagikan kasihmu yang menyelamatkan kepada sesamaku. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950 WhatsApp 0878-7878-9978 Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!